Seorang seni pahat yang berasal dari kajian Kabupaten Pekalongan cukup tekun menyelesaikan karyanya dalam memahat mushaf Al-Quran dari media marmer. Meski sudah 10 tahun ternyata Nur Hidayah sang pemahat baru menyelesaikan 12 jus dari 30 jus Al-Quran yang ada. Banyak kendala yang dihadapi dalam penyelesaian karya besar di dunia pahat marmer ini. Salah satunya terkait pengadaan bahan baku marmer yang mahal dan dukungan anggaran dari pihak lain. Gerai workshop Kang Dayat ini berada di sebelah utara SPBU Kajian. Setiap harinya Kang Dayat juga melakukan aktivitas pahat yang lain dari pesanan pihak yang menggunakan jasanya dalam membuat prasasti dan kaligrafi dengan bahan media selain marmer. Kang Dayat berharap dari karya besarnya ini yaitu mushaf Al-Quran terbesar dan terberat di dunia menjadi ikon religius di Kabupaten Pekalongan karena baru Kabupaten Pekalongan yang mempunyai mushaf Al-Quran dari media marmer. Untuk pembuatan Al-Quran marmer ini di Kabupaten Pekalongan sampai hari ini walaupun berjalan tapi terseok-seok terkendala dana. Jadi baru jus 12 dari 30 jus. Jadi separoh lebih yang belum terlaksana. Hasil karya Kang Nur ini bisa Anda lihat di Masjid Al-Muhtarom Komplek Alun-Alun Kajian. Walaupun sudah dikerjakan selama 10 tahun sejak 2011 lalu dan sampai sekarang belum selesai, namun Kang Nur tetap optimis dan istiqomah dapat menyelesaikan pahatan marmer Al-Quran hingga 30 jus. Ditambah lagi hasil karyanya ini tidak akan rusak dan mampu bertahan puluhan tahun. Tim Liputan Rasika TV melaporkan. 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 Tim Liputan Rasika TV melaporkan.